Hai perhatikan diafometernya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mencoba lagi dengan saya di channel lagos elektronika pada kali ini saya ingin men-share caranya bukan caranya ya teman-teman ini saya merakit trafo rakitan sendiri ini trafo lima ampere besar kerennya yang seperti ini di sini saya gulung lagi dan saya jadikan seperti ini teman-teman dengan cara ini kita bisa membesarkan kawat emailnya dari ukuran 0,6 di sini saya menggunakan 0,8 di bagian input AC nya dan saya di sini tidak menggunakan kawat yang besar karena tidak ada di sini menggunakan 0,10 seperti ini teman-teman dan satunya disini 0,8 jadi kita langsung tes dulu berapa tegangan yang dihasilkan oleh trafo ini karena saya menggulungnya tidak menggunakan rumus apapun cuma digulung saja kita coba cek oke kita coba login ke listrik dan taruh di posisi AC oke perhatikan 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 di avometernya ada berapa volt ini oke disana terbaca 65 volt terus satunya lagi disana terbaca 63 tidak sama ya teman-teman diselisi 2 volt tapi tidak apa-apa ini sudah mendekati angka yang sama oke saya akan pakai kak nanti ke trafo maksudnya ke driver kelas D500 menggunakan voltase yang 65 volt DC oke caranya cukup mudah ya teman-teman kita bongkar aja trafo 5 ampere besar yang seperti ini lalu caranya dijatuhkan begini dijatuhkan begini lalu di las teman-teman biar tidak bunyi oke disini juga di las biar tidak dengung bisa di dengerin teman-teman oke semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan menjadi inspirasi juga jangan lupa klik like subscribe dan komennya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh